Assalamualaikum, pagi ini saya akan memberitahukan cara duduk di depan komputer Cara duduk yang tidak benar di depan komputer dapat mengganggu kesehatan kita Seperti sakit pinggang, nyiri leher, mata berair Gangguan jangka panjangnya bisa lordosis, kiposis, skoliosis Baik, cara duduk yang benar di depan komputer itu Pertama kita perhatikan posisi duduk kita harus tegak Dan tinggi, di bangku yang tinggi, jangan terlalu pendek Sesuai dengan tinggi badan kita, sesuai dengan kenyamanan kita Perhatikan juga kakinya Harus nyaman dari kaki Lutut Itu posisinya, sudutnya kira-kira 90 derjat Dan juga pinggang Dan posisi keyboardnya harus tepat berada di depan kita Dan posisi duduk kita juga harus dekat dengan keyboard Dengan keyboard kita mengetik Sehingga tangan kita nyaman Posisinya juga seperti tadi, kira-kira 90 Membentuk sudut 90 derjat Jangan terlalu jauh Jangan terlalu jauh, karena tidak nyaman Dan juga jangan terlalu dekat sekali Posisinya yaitu posisi senyaman mungkin Atau posisi senyaman mungkin Dan posisi keyboardnya harus berada di tepat di tengah Di tengah posisi kita duduk Jangan di pinggir Serta perhatikan juga jarak pandangnya Maksimal Eh minimal itu 30 cm Sekitar 45 cm lah Bagusnya Dan jangan lupa Lakukan Luangkan waktu untuk istirahat Untuk melakukan pengenduran otot Perenggangan otot Selama 1-2 menit Jangan terlalu lama Karena bisa Membuang-buang waktu ya Lakukan perenggangan Selama 1-2 menit Itu Setiap Setengah jam sekali Apabila mata lelah Juga bisa kita lakukan Perenggangan mata Dengan berkedip Dan bisa Dan juga Melihat pandangan-pandangan Yang jauh Dan Yang-yang hijau Terima kasih Inilah Inilah tip Cara duduk di depan Komputer dari saya Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih